Pemirsa bangsa Indonesia yang telah merdeka saat ini masih dihadapkan dengan krisis kebangsaan serius sehingga menyebabkan terjadinya perpecahan. Dan sebagai sebuah partai yang peduli akan kesejahteraan masyarakat, Partai Perindo terinspirasi untuk melakukan doa dan zikir bersama untuk persatuan bangsa. Bangsa Indonesia yang telah merdeka saat ini masih dihadapkan dengan krisis kebangsaan yang sangat serius sehingga menyebabkan terjadinya perpecahan. Sebagai sebuah partai yang peduli akan kesejahteraan masyarakat, Partai Perindo terinspirasi untuk melakukan doa dan zikir bersama di kantor pusat DPP Partai Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diperuntukkan untuk masa depan penegakan hukum di Indonesia agar bisa berjalan adil dan tidak ditunggangi kepentingan tertentu. Serta dikhususkan untuk Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, agar semakin tegar dalam menghadapi cobaan. Kita sangat prihatin tentu saja maka dengan doa ini, doa untuk kemaslahan bangsa kita berharap bahwa masa depan penegakan hukum Indonesia kembali terang. Yang kedua kita juga berharap bahwa Pak Hari Tanu selaku Ketua Umum Partai Perindo yang sedang dikriminalisasi oleh para penegak hukum itu juga tetap berdiri tegak, berdiri kokoh, diberikan kelancaran dan diberikan banyak kemudahan. Dalam kesempatan ini Partai Perindo juga memberikan santunan kepada 50 anak yatim dari Yayasan Salam Ramadan. Ini adalah kegiatan dari Lintas Sayap dan semua sayap hadir pada malam hari ini. Kita berikan santunan ayatim, ada 50 anak yatim dari Yayasan Salam Ramadan. Kader Partai Perindo akan terus berkontribusi mengawal penegakan hukum di Indonesia agar bisa berjalan adil bagi seluruh lapisan masyarakat dan berkomitmen untuk membela dan mendukung Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudityo, agar terus bisa melayani masyarakat sehingga terwujud Indonesia yang sejahtera. Dari Jakarta, tim luputan MNC Media melaporkan.